Selama satu bulan lebih di DKI ini ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 pasien yang dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak usah panik, tidak usah berlebih dalam respon, tapi kita semua harus bersiaga. Jadi kurang tepat pernyataan itu, karena semua hasil PCR sampai detik ini semua negatif. Kalau negatif artinya apa? Ya memang tidak ada. Orang dalam pengawasan juga tidak ada, karena sudah jelas negatif. Maupun pasien dalam pengawasan juga tidak ada, karena negatif hasilnya. Jadi saya menyatakan bahwa sampai detik ini semua hasil pemeriksaan terhadap bahan yang diperiksa oleh semua pasien yang ada negatif. Termasuk 188 kemarin dari World Dream juga negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tetap bersatu. Dan yang paling penting adalah tidak suka membuli. Nah tadi di pembukaan video ini, saya sudah tampilkan satu hal yang menurut saya harusnya tidak terjadi. Bagaimana seorang kepala daerah memiliki data, kemudian di-counter oleh yang lebih tinggi. Yaitu Menteri Kesehatan terkait dengan virus corona. Nah yang menarik, sebelum-sebelumnya juga banyak yang menyatakan bahwasannya Indonesia ini clear dari corona. Clear, bersih, satu-satunya negara yang tidak. Tentu itu membuat kita bangga dan senang dan tenang. Nah, tadi pagi Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan. Menyampaikan rilis kepada media dan masyarakat bahwasannya ada dua warga negara Indonesia yang positif terkena virus corona. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Terlepas terjadinya seperti apa, kronologisnya seperti apa, tentu teman-teman semua sudah mengikuti. Karena live dari pagi sampai sekarang ini saya live streaming masih. Nah, tentu ini membuat apalagi yang dekat dengan lokasi. Saya tinggal 8,2 km dari TKP, studio alam indah, ke rumah saya ini 8,2 km. Tapi ketika saya tadi ke sana naik kendaraan roda 2, itu cukup waktu 7 menit. Namun memang sudah dikasih garis polisi dan saya tidak memaksakan untuk masuk, hanya ingin tahu benar atau tidak di situ. Nah, tentunya informasi terkait dengan corona, virus corona ini, karena ini sudah terjadi begitu dahsyat. Berapa ratus, eh berapa puluh negara yang kena, berapa ribu yang sudah menjadi korban. Tentu bukan mengikuti para politikus yang ada di Indonesia bahwasannya pemerintah harus transparan, harus jelas. Tapi memang secara komunikasi kita harus clear. Komunikasi antara dari pusat sampai ke bawah. Kalau kita lihat sepanjang hari ini, apa yang dikomunikasikan pemerintah ketika TV mengkonfirmasi ke pemerintah daerah, ternyata pemerintah daerah tahu justru dari media, bukan dari stakeholder yang terkait. Menteri Kesehatan umpama, bicara dengan wali kota, wali kota memenyiapkan. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi pemerintah kota Depok saja, mereka mengadakan rapat koordinasi itu sudah siang atau menjelang sore. Nah, ketika publik melihat hal ini, tentukan was-was. Ini yang benar yang mana? Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informasi menyatakan, jangan percaya hoax, ada ratusan sekian hoax terkait dengan virus corona. Tapi tidak menyiapkan sarana dan prasarana untuk publik tahu bagaimana mengetahui ini berita hoax atau tidak. Minimal call center di Kementerian Kominfo. Ketika saya dapat WA umpama, oh terjadi virus corona gini, saya telpon Kominfo, Kominfo bisa jawab. Nah, ini baru clear. Tadi saya juga melihat satu tayangan di TV swasta yang mencoba call center Kementerian Kesehatan. Dan ternyata itu diangkat tepat-kepat, walaupun komunikasinya belum clear. Tapi minimal itu sudah satu usaha. Kemudian pemerintah daerah, khusus Ibu Kota, juga menyampaikan, jika masyarakat atau warga Jakarta memiliki keraguan atau memiliki informasi atau apapun terkait dengan virus corona, pemerintah daerah khusus Ibu Kota sudah menyiapkan call center. Nah, teman-teman bisa cari. Saya di Depok, sampai saat ini saya belum tahu. Saya harus telpon kemana? Apa saya harus telpon ke Kementerian Kesehatan dengan call center yang ada? Apa saya harus telpon ke mana? Kita belum tahu. Yang menarik adalah pada saat, saya lupa jamnya berapa, sebuah TV juga, berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Kesehatan. Ini yang lucu ketika ditanya, ini bagaimana, ini bagaimana. Oh, silahkan tanya dengan pemerintah daerah. Itu kan wilayahnya, kita tidak akan intervensi. Silahkan tanya ini. Menurut saya, ini komunikasi yang tidak clear. Kalau kita bicara soal ASN, tentu ASN dibayar APBN, ASN memiliki tugas. Apalagi di, kalau tidak salah, sebagai kepala bidang atau apa, nah ini kan tentunya harus clear. Tidak perlu menjawab, oh silahkan tanya A, silahkan tanya B. Sebagai orang yang berada di institusi penting terkait dengan hal yang terjadi saat ini, tentu harus siap menjawab apapun dan memiliki data apapun. Nah, kalau mereka saja tidak memiliki data, terus kita percaya dengan hoax yang terjadi. Dan kita akan diproses secara hukum. Ini kan menjadi satu hal yang lucu. Kalau dalam komunikasi, saya biasa sebut dengan ini komunikasi ugal-ugalan atau komunikan publik kita ini ugal-ugalan dalam hal komunikasi. Nah, tentu terkait dengan virus corona, apalagi sudah terjadi di Indonesia, ada dua orang yang positif. Dan tadi dibawa lagi satu yang kalau tidak salah adalah pembantu rumah tangganya ke rumah sakit juga. Nah, ini tentu kan kita mengharapkan informasi yang clear dari pemerintah. Mulai dari Kementerian Kesehatan sampai ke pemerintah daerah. Jangan ada kesan, pengen tampil sendiri, tapi tidak nyampe ke bawah. Bukan menihilkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Keseriusan pemerintah, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan. Tentu ini menjadi guidance para komunikan publik kita untuk menyampaikan hal yang clear, yang transparans, kepada masyarakat, agar masyarakat tidak panik. Kalau kita dapat informasi dari berbagai medium komunikasi, wow sekarang terjadi banyak masyarakat yang borong ini, borong itu, untuk ini karena takut keluar rumah dan blablabla, ini menjadi satu hal yang sangat tentu kita tidak inginkan, karena pengaruhnya akan banyak. Nah, untuk pemerintah Kota Depok, Bapak Wali Kota, selamat bekerja, kami sebagai warga Kota Depok mengharap informasi yang clear, kemana kami harus berkomunikasi, kemana kami harus bertanya, karena kami adalah anak-anak Bapak, tentu membutuhkan orang tua yang bisa menjawab pertanyaan kami. untuk pemerintah pusat tentu ada baiknya one single message, satu komunikasi terkait dengan virus corona ini, ini menjadi satu hal yang diharapkan oleh publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.